Halo teman-teman bahagian gua Leonardo Manuel welcome home dan kali ini gua kembali mainkan game Clash Royale yuk kita akan langsung mainkan gamenya sebelum itu gua jelasin ada banyak update sih gua bilang yang pertama adalah update ini ada semacam quest kali ini ada daily gif daily gifnya aja lumayan bisa dapet ini ya cukup login habis itu ada play dan blablabla ini ada wow ini betul-betul hadiah semua dulunya enggak ada nih quest kayak gini tapi dibuat kayak seperti game-game lain lain sehingga bisa menghasilkan sesuatu mungkin kalau kita mainnya cuma monoton kita cuma kumpulin chess kemudian ya selesai gitu ya tapi disini atau mungkin kalau chess penuh ya kita nggak main tapi disini kita mendapatkan usaha yang lain yaitu adalah kita memenuhi questnya dan kemudian dalam hal toko tokonya pun jadi kayak gini jadi tokonya itu kali ini dipaketkan ya bukan kita beli sesuka kita kemudian karena stoknya sekian tapi sudah mulai dipaketkan jadi paketnya seperti ini gua sudah beli semuanya soalnya ya ini mending dibanding toko sebelumnya toko sebelumnya cukup cukup mahal jadi gua nggak beli semuanya kalau toko sebelumnya Oke kemudian gua akan donasi dulu seperti biasa kemudian gua request dulu ya ini ya gua akan bikin donasi dan kemudian ini ini ada yang namanya event di sini dulu ini adalah tuh V2 touchdown challenge jadi ini modelnya seperti Amefuto atau American football oleh USA jadi seperti main football siapa yang finish dia dapat kemenangan dalam waktu 3 menit total ya jadi kalau kalian 21 ya yang menang 2 gitu abis itu ini yang daily praktisnya ini adalah challenge nya jadi kita ada update lain yaitu adalah 2v2 touchdown dan 2v2 touchdown ini cukupnya belin gua akan langsung aja coba contohin satu aja kita bisa main sama temen kalau main sama temen mungkin gampang ya tapi kalau quick match ini lebih sulit kita akan ketemu dengan temen yang ya mungkin bisa kerjasama dengan kita atau enggak disini ini pilihan sudah cukup sulit gua bakal pakai yang ini gua bakal pakai Fireball maybe ini pakai Golem di sini yang penting kita itu bisa sampai finish apapun yang masuk skeleton pun dihitung jadi ya it's ok dan disini hanya belin itu adalah Golem dan Lava Horn mempunyai sangat banyak keuntungan kalau musuhnya nggak bisa defense cukup sulit untuk mengalahkan Golem dan Lava Hunt dan temen kita langsung nge-push gua nggak begitu suka dengan gaya temen kita sih langsung nge-push nggak jelas itu itu nggak efektif banget oke gua bakal support Golem gua nggak tahu temen gua itu mau ikut bantu apa enggak ya sudah oke teman-teman gua ikut bantu gua kasih Goblin supaya kita nambah-nambahin oke ini bad 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 waduh ini bad banget ini yuk ya seperti itu skeleton aja dihitung jadi kemungkinan apa ya touchdown challenge ini cukup sulit banget kalau kalian nggak punya tim yang bagus kalau nggak punya teman yang bagus ini sangat sulit ya ini gua nggak suka dengan guy nge-pushnya yang sok-sok nge-push tapi nanti kalah ya ini jelek banget ya hmm gua pasang di tengah supaya bisa support Princess di belakang gua bad feeling ada poison kayaknya gua tapi nggak apa-apa oh kan poison tapi nggak kena Princess kita oke tetep aja mati Princessnya waduh dipanah oke siap dia masih punya panah ya ternyata ya elah temen kita temen kita mau nge-zap tapi nggak mau nge-zap kalau tadi di zap kita menang oke boom 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 woi kanan woi woi kanan woi kanan lah malah kesini kanannya mas hmm temen kita ini hmm temen kita cukup nyebelin ya oke gua bakal tunggu dulu gua bakal nge-push pake golem yang jelas oke ini ini dia memecah belah kita supaya kita mengikuti apa yang dia mau so gua bakal gini nah ini bahaya banget setelah poisonnya selesai gua bakal pecah ya elah telat oke nggak apa-apa sama aja mau mau disikat pake panah jadi sama aja hasilnya ya ini meme kita fix habisah main udah jelas-jelas switch kayak gitu langsung aja ditebas oke lah oke lah golem buat pengalian doang sama base nya dan gua akan coba fireball nggak tepat sih tapi lumayan buat defense oke dan kita kalah ini gua nggak tau ini update bagus apa nggak juga dalam segi quest atau lain-lain itu bagus tapi dalam segi challenge gua liatnya nggak begitu bagus ini betul-betul susah banget pertama kalian mesti memiliki temen yang solid dan yang kedua kalian mesti mempunyai deck yang bagus kayak tadi itu temen gua sudah punya Z jelas-jelas nggak di save inferno nya jadi gua kalah oke ini sulit jadi gua nggak tau apakah ini bagus apa nggak yang ini sudah mengenai semuanya dan gua akan coba buka giant chest disini apa ya apa-apa gold prince fork flying machine dan bombe oke lumayan jumlahnya lumayan sih jadi oke temen-temen sekian dulu untuk video class royalnya gua akan lanjutin di next episode thank you buat kalian sudah nonton jangan lupa not subscribe like share komen video jika kalian suka ketemu lagi dengan gua di next video god bless you and bye 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 bye